Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Berjumpa lagi dengan Busul Pada pagi hari ini Busul mau menyampaikan pembelajaran Al-Quran, Akhidah Akhlaq Sebelum kita belajar Marilah kita berdoa Dengan sikap yang bagus Dengan harapan semoga Doa kita nanti diterima oleh Allah Mu'assasah Ta'limiyah Kebensari Wa sadatina, wa talamidina, wa walidina Al-Fatiha A'udzubillahiminashayodhanirratim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyadina syirat al-mustaqim Syirat al-lazina an'amta alayhim Wairil mawbubi alayhim Rabbi ghafirli wa liwalidayya wa li'l-mu'minina Amin Allahumma sholi sholatan Kamilatawa salim salaman Taman ala sayyidina Muhammadinillazi Tanhalubihi al-uqadu wa tanfariju bihi l-kurabu Wa tukababihi l-khawaiju Wa tunalu bihi raga'ibu Wa khusnul hawatimi Wa yustashhal ghamamu Bi wajihil karim Wa ala alihi Wa sahbihi Fi kulli lamhatin Wa nafasim Wa nafasim bi'adati Kulli ma'lumillah Kita doa Belajar ya Bismillahirrahmanirrahim Radzitu billahi rabbah Wa bil islamitina Wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Wa ja'alni min na'ibadika sholihin Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah Alhamdulillah sebelum kita mulai pembelajaran Bagaimana anak-anak kabarnya pada pagi hari ini Sehat semuanya Sehat semuanya Alhamdulillah Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Selalu mendapat Hidayah dari Allah Dan Selalu diberi kesehatan Baik jasmani maupun rohani kita Marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini Yaitu Akhidah akhlan Dengan Judul yaitu Asma'ul khusna Yang akan ibu sampaikan adalah Asma'ul khusna al-wali dan al-hafiz Jadi Asma'ul khusna itu apa? Nama-nama A Nama-nama Allah Mungkin di kelas 1 Kalian sudah mengenal beberapa Nama-nama Allah ya Nah sekarang kelas 2 Kalian akan ibu kenalkan Yaitu Asma'ul khusna al-hafiz Dan al-wali KD yang akan kita capai adalah Seperti pada slide berikut Nah coba kamu amati Ini gambar apa anak-anak? Ini adalah salah satu gambar bencana Ya Bencana banjir Ya Bencana banjir Ini Salah satu Macam-macam bencana Yang diturunkan Allah ya Ini adalah bencana banjir Nah Pernahkah kalian Melihat musibah banjir Atau yang lainnya? Apa yang menyebabkan banjir itu? Atau apa yang menyebabkan musibah itu? Siapakah yang menolong mereka saat tertimpa musibah? Dan mengapa kita harus berdoa meminta perlindungan kepada Allah ya? Sekarang kita amati Nah Disini adalah salah satu bencana yaitu banjir Nah banjir Nah banjir ya Ini selain bencana yang diturunkan oleh Allah Ini karena salah satunya adalah juga ulah manusia itu sendiri ya Jadi mengapa banjir itu terjadi? Ini salah satunya juga adalah Apa? Adalah ulah manusia Bisa juga karena Banyak orang yang membuang sampah di sembarangan Sehingga banyak selokan-selokan yang tersumbat oleh sampah Sehingga banjirnya meluap Begitu juga dengan manusia, ulah manusia yang menebang pohon sembarangan ya Jadi karena banyak orang yang tidak sadar ya Banyak orang yang menebang pohon sembarangan sehingga pegunungan menjadi gundul Nah kalau sudah pegunungan tidak ada pohonnya Maka air yang turun ya atau air hujan yang turun langsung turun ke bawah Sehingga menyebabkan banjir Itu salah satunya ya Jadi anak-anak harus tahu bahwa lingkungan yang ada di sekitar kita harus kita jaga ya Kita harus membuang sampah di tempatnya ya Tidak boleh menanam, tidak boleh menebang pohon sembarangan ya Kalau bisa kita harus menanam penghijauan di sekitar kita gitu ya Maka dari itu kalau kalian peduli pada lingkungan Insya Allah lingkungan kita akan terhindar dari banjir Nah cepat sekarang kita akan masuk pada asma'ul khusnah al-wali Nah apa artinya al-wali? Al-wali artinya adalah Allah maha melindungi Allah subhanahu wa ta'ala ini memberi perlindungan kepada hambanya dengan baik Ya Allah menguasai urusan makhluknya dengan kasih sayang dan pertolongan Bumi kita dilindungi oleh Allah dari benda-benda luar angkasa Yang bisa saja jatuh ke bumi Manusia yang meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat al-wali Maka ia akan merasa cukup dengan perlindungannya Lalu bergantung sepenuhnya pada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan segala dalam segala keadaan dan keinginan Jadi intinya kita itu harus selalu memohon perlindungan kepada Allah Dengan berlindung kepada Allah kita harus yakin bahwa Allah akan selalu memberi perlindungan Nah kalau kita sudah yakin Allah akan memberi perlindungan Maka kita akan merasa cukup ya Kita akan merasa cukup dengan perlindungannya Maksudnya perlindungan Allah Kita lanjut ya Nah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Ayat 257 Ini sudah dijelaskan oleh Allah Ya dalam firmannya A'udzubillahimina syaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala Adalah pelindung orang-orang yang beriman Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya Nah jadi Allah subhanahu wa ta'ala Ini akan melindungi orang yang beriman dan memberi petunjuk ke jalan yang benar Oleh karena itu kita tidak boleh meminta perlindungan kepada selain Allah Jadi kita tidak boleh meminta perlindungan kepada jin Tidak boleh meminta perlindungan kepada setan Atau meminta perlindungan kepada benda-benda yang lain Itu nanti akan membuat kita ku-ku-fur Jadi kita hanya memohon perlindungan kepada Allah Itu ya Dan kufur itu adalah termasuk dosa yang sangat besar Nah paham ya Jadi intinya Al-Wali ini kita harus memohon perlindungan hanya kepada Allah Dan Allah akan selalu melindungi hambanya yang mau beriman Nah sekarang kita lanjut pada Asma'ul Husna Yaitu Al-Hafiz Jadi coba kamu amati itu ya Itu ada gambar tenda-tenda Ada gambar pegunungan ya Yang sangat menakjubkan ya Itulah keindahan yang telah diciptakan oleh Allah ya Nah kita harus bersyukur ya Allah selalu memberi kita Karena memelihara kita dari segala musibah yang diturunkan oleh Allah ya Jadi kita harus bersyukur karena kita dihindarkan dari segala macam musibah Coba Al-Hafiz Nah anak-anak Pernahkah kalian pergi ke pegunungan yang sejuk? Siapakah yang memelihara hutan-hutan di pegunungan? Yang memelihara adalah Allah ya Jadi hutan begitu luasnya itu Yang memelihara yang memberi kesejukan bagi kita ya Dengan banyak macam pohon-pohon yang tumbuh di sana Ini semuanya adalah dipelihara oleh Allah Nah maka dari itu kita harus juga memelihara Kita juga harus melindungi Dari tangan-tangan yang suka merusak Jadi kita harus melindungi ya Pegunungan Melindungi kelestariannya Dan kita harus juga merawatnya ya Apa yang ada di sekitar kita juga akan kita rawat Nah apa akibatnya jika manusia menebangi dan membakar hutan secara liar Jadi di situ ada hutan Ternyata masih ada beberapa manusia yang kurang sadar ya Bahwa hutan yang harusnya dilindungi Yang harusnya dirawat Dipelihara Maka masih ada beberapa manusia yang masih belum sadar Mereka menebangi dan membakar hutan secara liar Kita lanjut Nah kita akan masuk pada Asma'ul khusnah yaitu Al-Hafidh Apa artinya Al-Hafidh? Al-Hafidh artinya adalah Yang maha memelihara Jadi Al-Hafidh artinya yang maha memelihara Nah Allah subhanahu wa ta'ala Ini memelihara segala sesuatu dari kemusnahan dan kerusakan Serta memelihara amal perbuatan hambanya Sampai akhirnya diberi ganjaran dengan karunia dan anugerahnya Dengan kata lain Al-Hafidh ialah zat yang memelihara makhluk dari bencana di dunia dan di akhirat Jadi manusia yang meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat Al-Hafidh Maka ia akan memelihara dan menjaga semua karunia Allah dengan baik Ia akan menjaga lingkungannya dengan baik Dan ia juga akan memelihara anggota tubuh dari penyakit Dan memelihara hatinya dari menuruti hawa nafsu Nah jadi disini selain kita memelihara lingkungan sekitar kita Maka juga kita harus menjaga tubuh kita ya Kalau tubuh kita dijaga ya dari kebersihannya Maka tubuh kita akan sehat ya Nah kalau kita sehat maka kita akan terhindar dari penyakit Baik itu penyakit dalam hati kita maupun penyakit dalam tubuh kita Nah kalau badan kita sehat jasmani kita sehat Maka rohani kita juga akan sehat Nah untuk itu kita bisa terhindar Kita bisa terhindar dari hawa nafsu yang jelek Maka dari itu kita harus rajin-rajin menjaga lingkungan kita Nah dari segala kejelekan atau menjaga lingkungan kita Dari segala kejahatan yang diperbuat oleh manusia Nah kita lanjut Nah Allah subhanahu wa ta'ala juga akan memelihara dan menjaga ajaran agama Islam ya Dengan hambanya yang rajin beribadah Jadi menjaga persaudaraan atau uhwah Dan menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang syirik Nah dalam Al-Quran yaitu surat Al-Hud Ayat 57 Ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya A'udzubillahiminasyaitonirrojim Inna rabbi ala kulli syai'in hafidh Yang artinya Sesungguhnya Tuhanku maha memelihara segala sesuatunya Nah kewajiban kita ya Adalah Allah subhanahu wa ta'ala memelihara semua ciptaannya Kewajiban kita menjaga semua ciptaannya dengan baik Janganlah kita merusak sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang merusak Barang siapa yang merusak bumi kita Maka berarti Berarti tidak patuh kepada Allah Jadi barang siapa yang merusak bumi kita Maka berarti dia tidak patuh kepada Allah Nah barang siapa yang tidak menjaga kesehatan Berarti dia juga tidak taat kepada Allah Nah untuk itu Intinya pada Asma'ul husna pada Al-Hafiz Ini Intinya adalah Ya Allah maha memelihara Jadi kita Ya Kita harus menjaga Kita harus memelihara Baik itu lingkungan kita Baik itu badan kita Ya Itu harus kita pelihara Dari apa? Dari segala macam Penyakit Ya Sehingga Nah kalau kita Memelihara sesuatunya Maka Kita Termasuk orang-orang yang Beriman Kita Termasuk orang-orang yang Patuh kepada Allah Tapi Barang siapa yang merusak Ya Bumi kita Maka Otomatis dia juga Termasuk Tidak patuh kepada Allah Dan dia tidak taat kepada Allah Itu ya Mungkin itu Pembelajaran yang Bisa saya sampaikan Pada Pagi hari ini Semoga Anak-anak Paham Ya Dan Semoga Ilmu yang Ibu sampaikan ini Bermanfaat Nah Kita Akhiri Dengan Ucapan Hamdallah Bersama-sama Alhamdulillahirrobbil Alamin Nah Marilah kita Berdoa Setelah belajar Sebelum kita berdoa Ya Tetap semangat Jaga kesehatan Ya Karena Menjaga kesehatan Ya Ini juga Termasuk Salah satu Taat kepada Allah Ya Jangan lupa Selalu Taat pada Orang tua Ya Bangunnya Bangunnya Jangan Sampai siang-siang Sehingga Solatnya Tidak boleh Tertinggal Ya Solat harus lengkap Lima Waktu Ya Patuh pada Orang tua Patuh pada Guru Ya Rajin belajar Bermainnya Dikurangi Karena sudah Kelas dua Ya Semoga Anak-anakku yang Soleh-solehah Ya Selalu Dilindungi Allah Ya Marilah kita Berdoa A'udhu Billahi Minasyaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal'as Innal Insana Lafi Husrin Illah Illalladzina Amanu Wa'amilus Solihati Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bisyobr Bismillahirrahmanirrahim 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 Terima kasih.